Salah satu fokus dari empat fokus yang saya alahkan dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat buah publikasi adalah reformasi birokrasi. Nah, salah satu aspek dari reformasi birokrasi itu adalah bagaimana peningkatan kualitas layanan publik dan administrasi pemerintahan. Dan jawabannya adalah pengamatan teknologi digital. Penataan reformasi birokrasi di Kabupaten Bekasi terus menjadi fokus penjabat Bupati Bekasi dan Iramdan dalam 100 hari kerjanya. Kesuksesan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pemanfaatan teknologi digital pada pelayanan publik dan administrasi pemerintahan menjadi dorongan bagi dirinya untuk menerapkan program tersebut pada pemerintah Kabupaten Bekasi. Sebagai langkah awal dirinya mengundang Tim Akselerasi Pembangunan Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan perihal penerapan pemanfaatan teknologi digital kepada perangkat daerah terkait yang bertempat di Ruang Rapat Bupati Gedung Bupati Bekasi Cikarang Pusat pada 29 Juni 2022. Bahwa kita punya gubernur, punya peningkatan provinsi yang begitu konsum terhadap pengembangan teknologi digital di lingkungan pemerintahan dan beliau berkomitmen bahwa kemajuan di Provinsi Jawa Barat harus dibawa juga dan diterapkan di Kabupaten Kota. Ini sebuah modal menurut saya yang sangat berharga gitu. Jadi kalau kita tidak menonton pulang ini dengan keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kesediaan mereka untuk membantu kita ini kita sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, ia berharap dalam waktu satu tahun ke depan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan baik dalam bidang kepegawaian, keuangan, dan lainnya dapat segera bertransformasi dengan berbasis digital. Oleh karena itu saya malam ini kumpulkan dua tim. Tim dari pemerintah provinsi dipimpin oleh Pak Juanda selaku anggota tim akselerasi pembangunan dan teman-teman dari BKD, Diskom Info, dan BPKAD Provinsi Jawa Barat untuk bertemu dengan kontrol FAD di Kabupaten Bekasi. Harapannya dalam waktu yang tidak lama, paling tidak satu tahun masa kerja saya ke depan ini, sudah ada hasil yang terlihat lah gitu. Dalam bentuk apa dua, yang pertama adalah layanan publik yang berbasis digital, yang kedua adalah administrasi pemerintahan baik di bidang kepegawaian, keuangan, maupun nanti akan meramah juga ke bidang-bidang yang lainnya. Terima kasih telah menonton!